di view pada zaman sekarang lagi apa? nih saya kasih tau ibu-ibu sekalian, ngerinya pada zaman ini zaman dulu, dimana-mana kalau ada orang tua, separah-parah orang tua ini, walaupun dia gak bisa baca Quran, walaupun dia gak kerudungan, tapi kalau punya anak anaknya mau dinikahkan sama yang seiman atau yang gak seiman? seiman kan ya? pasti orang-orang bilang gini, kalau kamu gak nikah sama yang muslim juga, kamu jangan panggil ibu lagi, jangan panggil bapak lagi kenapa? ini paling penting walaupun ibunya gak kerudungan, walaupun bapaknya gak bisa baca Quran, tapi kalau nikahin anaknya pasti, pengen anaknya nikah sama yang muslim zaman dulu, kalau orang nikahin ada standar, apa standarnya? imannya sama jenis kelaminnya beda iya kan ya? tapi zaman sekarang orang nikahin orang lain, gak ada standar lagi, bahkan standarnya zaman sekarang, boleh-boleh saja imannya beda, jenis kelaminnya sama, ini zaman sekarang jadi kisah-kisah zaman dulu yang kita baca di Al-Quran itu itu bukan teori lagi zaman sekarang kejadian keulang lagi zaman dulu Nabi Lut menemui kaumnya, kemudian homoseksual Nabi Lut sudah bilang kalau kalian mau, ini nikah sama cewek-cewek anak-anak saya anak-anaknya bukan maksudnya anak-anak dia bukan, maksudnya cewek-cewek itu anak-anak dia semua perempuan-perempuan itu nikahin kalau mau, dia bilang tidak mau maunya sama, laki-laki zaman sekarang terulang atau enggak? terulang nikah boleh sama jenis beda agama yang mau dicari apa sebenarnya gitu kan ya? apalagi zaman dulu kalau kita lihat Fir'aun melawan Allah wahai Haman bangun bangunan-bangunan yang tinggi aku mau melihat siapa Tuhannya Musa zaman sekarang ada atau enggak? ada orang merasa menyaingi Allah orang merasa lebih pintar daripada Allah di atas hukum agama ada hukum konstitusi gitu kan ya maka ini salah satu contoh orang yang merasa sudah kayak Fir'aun sudah merasa lebih tahu daripada Allah pertanyaannya agama-agama orang-orang yang saya tadi dari tadi cerita yang bunuh pacarnya yang bunuh mantan pacarnya yang bunuh ibunya ketika enggak boleh beli motor itu agamanya apa? Islam loh kok bisa begitu? agamanya Islam gitu kan ya? dia seorang Muslim Tuhannya Allah Rasulnya Muhammad tapi kelakuannya begitu pertanyaan berikutnya adalah kalau nanti kita meninggal besok siapa yang disembah anak-anak setelah? kita sedangkan sekarang saja kita ada saja kemudian ngomongin anak-anak agak sulit gitu kan ya? maka teman-teman sekalian ibu-ibu sekalian saya pengen kasih tahu satu hal yang sangat penting supaya pertanyaan itu bisa dijawab siapa yang kita sembah sorry siapa yang anak-anak kita sembah setelah kita wafat siapa yang mereka tempat mereka sholat setelah kita wafat mereka sholat atau enggak mereka masih nutup orat atau tidak nah ini yang paling penting pertanyaan tadi saya lanjutkan agama tadi yang saya ceritain agamanya apa tadi? Islam Muslim berarti sama enggak kayak kita? sama tapi kenapa bisa terjadi begitu? kenapa bisa terjadi begitu? karena nonton TV bentang-bentang baru cerita TV gitu kan ya selain nonton TV apa lagi kira-kira selain nonton TV? pergaulan semua orang yang nonton TV apakah semuanya begitu? enggak semua orang yang pergaulan apakah semuanya begitu? enggak contoh saya lahir di keluarga non-Muslim tapi saya jadi Muslim betul kan ya? berarti enggak semua yang lahir di keluarga non-Muslim jadi jahat dan enggak semua yang enggak nonton TV itu baik ada juga yang enggak nonton TV sama kejemnya gitu kan ya berarti kenapa ini semua bisa terjadi? ya salah satunya tadi gara-gara nonton TV yang tidak manfaat pergaulan yang salah tapi yang pengen saya sampaikan sedikit adalah bahwa ada sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita yang kalau seandainya ada insya Allah semua aman apa itu? namanya iman yang bikin aman itu adalah iman tapi kalau enggak ada iman semuanya pasti jadi bahaya semua yang saya cerita tadi itu adalah kasus ketika imannya enggak ada atau imannya cacat lah gimana ceritanya? begini ceritanya hidup ini kan punya prinsip betul kan ya? segala sesuatu itu ditentukan berdasarkan prinsip hidup apa yang dibeli apa yang enggak kita beli kita punya duit kita kasih kemana beli apa itu semua kan karena prinsip hidup kita berbuat sesuatu enggak berbuat sesuatu itu pun juga prinsip hidup dalam Islam prinsip hidup itu namanya akhidat contoh nih pernah tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Sinkansen oke Sinkansen berapa kecepatan larinya Sinkansen? 400 kurang 375 sampai 385 km per jam siapa yang sudah pernah naik Sinkansen? ada yang sudah pernah naik Sinkansen? pernah ya? pernah ya? cepat enggak? cepat harganya murah atau mahal bu? mahal Tokyo Kyoto Tokyo itu dibanderol 3,3 juta kok tahu? karena saya pernah ke sana lalu ketika saya mau naik kereta yang sama saya tanya harganya 3,3 juta enggak jadi nah kenapa? duit saya cuma 5 juta jadi kalau saya naik itu saya enggak beli lagi ke Indonesia jadi saya cuma bisa mengagumi dari luar saja tapi serius keretanya bagusnya luar biasa itu dari luar kayak peluru mulus banget maklum kecepatannya 385 km per jam dibawa ke Indonesia Jakarta, Surabaya tembus 3,5 jam asik ya? nah dan kereta itu dalamnya jangan tanya desainnya futuristik bersihnya luar biasa jobnya empuk bisa dimain-mainin banyak tombolnya ya ibu sekalian selain itu juga ada makanan enak as yang dingin dan WC-nya jangan bandingin dengan kereta Indonesia saya jamin kalau anda pergi naik Sinkansen anda enggak tahu di mana letak WC-nya lah kenapa? enggak ada pintunya ibu-ibu sekalian dibuka sama dinding-dindingnya sekalian dan lebih bagus daripada rumah anda serius lah kenapa? memang keretanya luar biasa mahal karena itu perawatannya juga bagus pertanyaan saya sederhana kalau ibu-ibu diajak ikut naik kereta Sinkansen ikut atau enggak? ikut atau enggak? siapa yang ikut? siapa yang enggak? oke ikut atau enggak? ikut tujuannya ke jurang mau? nah untung yang tadi nanya dulu enggak mau lah kenapa? kalau enggak tahu tujuannya gimana? kalau tujuannya ke jurang makanan enak enggak ada ngaruhnya betul? kalau tujuannya ke jurang lebih cepat lebih bahaya betul? kalau tujuannya ke jurang AC yang dingin tempat kamar mandi yang bagus enggak ada efeknya betul? maka yang paling penting di kereta itu tujuannya betul? sama kayak manusia yang paling penting juga tujuannya kalau tujuannya salah semuanya pasti salah tapi kalau tujuannya benar yang lain insya Allah jadi benar nih lihat manusia manusia juga sama manusia punya tujuan hidup nah tujuan hidup manusia ini dapatnya dari mana? dapatnya dari menjawab tiga pertanyaan berapa pertanyaan nih ibu sekalian? tiga apalin pertanyaan pertama dari mana asal manusia? dari mana asal manusia? pertanyaan yang kedua ngapain kita sekarang di dunia? pertanyaan yang ketiga setelah mati mau kemana? mudah ya? sebelum di dunia dari mana? di dunia ngapain? habis dari dunia mau ke? itu kalau kita bisa jawab kita dapat tujuan hidup kita dapat prinsip hidup kita dapat akidah kalau jawabnya benar akidahnya? benar kalau jawabnya salah akidahnya salah kalau gak jawab gak punya akidah kalau gitu kita lihat dari mana asal manusia? yang kedua apa tadi? ngapain hidup dia di dunia? yang terakhir? setelah mati mau kemana? nih contohnya orang Cina orang Cina beda gak dengan orang Islam? beda gak cara hidupnya? beda beda gak dengan orang Barat? nih saya sekarang tanya kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana? jawabnya apa? nenek moyang? gak kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana? jawabnya? dari dewa? bukan dari mana? dari apa? gunung? salah dari mana? reinkarnasi dalam konsep orang Cina mengenal konsep yang namanya reinkarnasi ada kehidupan sebelumnya setelah mati reinkarnasi lagi lalu di dunia ngapain menurut mereka? kerja kerja bukan bukan nyari duit nyari kehormatan bukan nyari apa? ada yang tau? bukan nyari jodoh mereka di dunia bukan juga nyari karma positif pernah dengan hukum karma? pernah mereka orang Cina percaya hukum karma dari mana? reinkarnasi kemana setelah hidup? reinkarnasi lagi di dunia ngapain? mencari hukum karma positif maka menurut mereka kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi tapi kalau karmanya negatif mereka bakal jadi yang lebih buruk bahkan jadi binatang contoh tau pernah nonton film Son Gokong? tau Tipat Kai tau? dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit kenapa dia bisa jadi babi? dikutuk kenapa dia bisa dikutuk? gara-gara apa? karmanya apa yang dia perbuat? sehingga karmanya negatif suka gangguin cewek betul? ganjen suka gangguin bidadari-bidadari di surga gara-gara perbuatannya itu maka dia diturunkan ke dunia jadi babi supaya dia bisa jadi manusia lagi maka dia harus membantu pendeta itu untuk kemudian dapat karma positif lalu bisa jadi manusia lagi gitu kan ya? contoh lagi kalau orang Cina ngeliat ular lagi diem ngelingker itu bukan lagi diem habis makan bukan tapi lagi bertapa supaya besok bisa jadi manusia Pai Su Chen siluman ular putih gitu kan ya? pernah nonton kan ya? nah ini salah satu keyakinan orang Cina maka orang Cina ketika dia di dunia berbuat baik karena dia meyakini karma dia tidak berbuat buruk bukan karena pahala dan siksa bukan tapi karena karma contoh Bapak saya pernah saya tanya kenapa Bapak saya berbuat jujur ketika berdagang? kenapa dia kemudian tidak pernah nyakitin orang? dia bilang supaya saya dan kamu gak kebagian karma negatif paham ya? karena kalau saya berbuat buruk nanti keluarga saya nanti susah nanti saya susah sebaliknya saya pernah nanya sama nenek saya Nek kenapa hidup kita sekarang susah? makannya telur setiap hari itu pun bagi lapan kita gak pernah bisa beli ayam kayak sebelah kita gak bisa beli daging kayak tetangga kenapa hidup kita susah? nenek saya bilang Lik mungkin dulu karmamu negatif mungkin dulu kamu sering berbuat jahat di kehidupan masa lalu sehingga sekarang kamu harus nanggung karmanya saya bilang kurang aja di kehidupan saya di masa lalu yang berbuat jahat yang enak saya harus nanggung siksanya gak enak banget saya maka kadang-kadang kalau kita melihat tapi itulah yang diyakini oleh orang Cina maka orang Cina ketika berbuat sesot itu karena karma itu saja bukan karena ada Tuhan bisa dipahami itu sekalian baiknya sama tapi penyebab niatnya beda contoh lagi itu kalau orang Cina orang Barat orang Eropa orang Amerika ditanya dari mana asalnya jawabnya enggak karma bukan karena itu dia gak percaya karma dari mana asalnya tanah bukan dari mana asal mereka kalau mereka ditanya dari Tuhan mereka mempercayai mereka asal dari Tuhan betul makanya di dalam surat sorry dalam satu dolar itu ada in God we trust dia percaya Tuhan kalau ditanya dari siapa Tuhan setelah mati balik kemana lagi Tuhan mereka yakin mereka dari Tuhan mereka balik ke Tuhan tapi kalau ditanya ngapain kamu di dunia maka mereka jawab gak ada urusan dengan Tuhan lah kenapa gak ada urusan dengan Tuhan orang Barat meyakini satu slogan God is a watchmaker Tuhan cuma pembuat jam tangan kalau jam tangan sudah jalan silahkan jalan sampai mati baru balik lagi ke pabrik paham ya jadi Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali pada Tuhan tapi urusan di dunia boleh kita yang atur Tuhan gak usah ikut-ikutan maka mereka mengenal berikan hak Tuhan hak Tuhan dan hak Raja hak Raja maka di dalam agama orang-orang yang Barat itu agama gak penting dalam kehidupan dunia maka KTP mereka itu selalu tidak punya ID-nya agama gak punya bisa dipahami harus kalian karena agama gak penting jadi mereka bilang gini agama itu urusan lu sama Tuhan lu gak usah dibawa ke kehidupan publik makanya kalau di Amerika orang mau nanya agama itu hati-hati banget karena itu urusan privat saya pernah ketika di Amerika orang mau nanya agama ribet banget eh mohon maaf ya pak ya mohon maaf ya boleh tanya boleh jangan tersinggung ya sorry ya privasi ya emang ada apa sih agama mau apa nanya agama doang gitu kan ya Indonesia KTP-nya pakai agama kenapa agama penting disini disana agama gak penting cuma urusan lu sama Tuhan lu gak usah dibawa ke kantor gak usah dibawa ke negara bisa dipahami maka suatu waktu Madonna tau Madonna tau Madonna tau bukan Maradona loh beda loh Maradona tuh pemain bola Madonna tau Madonna pemain film porno sekaligus penyanyi seksi itu kan ya dia pernah datang ke gereja cuma pakai bra doang iya ketika kemudian sampai ke gereja dia pakai bra doang diprotes gak sama orang-orang diprotes maka dia bilang begini bukan urusan lu ini urusan gue sama Tuhan gue lu gak boleh kritik dan gak boleh ikut-ikutan paham ya karena ini urusan gue sama Tuhan Tuhan gue Tuhan gue sudah memahami gue jadi lu gak usah ikut-ikutan gitu kan ya nah dalam Islam itu gak ada dalam Cina itu juga gak ada bisa dipahami ya itu cara hidup orang barat maka kalau anda bertemu orang barat dan mereka gak menganggap agama penting wajar karena mereka cuma merasa dari Tuhan balik ke Tuhan tapi Tuhan gak ada urusan di dunia bahkan Tuhan gak boleh ikut-ikutan urusan dunia bisa dipahami namanya pemisahan antara Tuhan dengan negara jadi kalau seandainya anda pakai Tuhan boleh di masjid aja di kantor gak perlu maka dulu ketika Indonesia masih zaman kebarat-baratan ada orang bilang gini ada orang masuk kantor pakai kerudung lu ngapain pakai kerudung emang ini masjid nah kira-kira begitu pernah dengar kata-kata kayak begitu seolah-olah Allah cuma ada di masjid oke itu orang barat dan itu orang Cina kalau orang Islam jawabannya beda atau sama? beda kalau gitu coba orang Islam jawab dari mana asal manusia? ingat loh ini jawabannya kalau salah akidahnya salah kalau benar akidahnya benar kalau gak jawab gak punya akidah oke dari mana asal manusia? tahu dari mana? dari Al-Quran ayat mana yang bilang begitu? ayo Al-Fatul Surat ayat berapa? 20-an bunyinya? ayo oke salah satu yang paling mudah ya itu azariyat 50-56 ya wa makhlak tul jinna wal insa'illah liya budun oke berarti oleh menceritakan manusia tahu dari mana? Al-Quran kenapa percayaan Al-Quran? karena pedoman hidup manusia kenapa pilih Al-Quran sebagai pedoman hidup bukan yang lain? karena terjaga dari awal sampai akhir zaman kata siapa? Allah dimana? Al-Quran balik lagi kenapa percayaan Al-Quran? karena itu kan pedoman hidup kita tahu dari mana? firman Allah tahu dari mana? Allah dimana? Al-Quran balik lagi ibu-ibu sekalian saya kasih tau kalau jawaban muter-muter ini gak menghasilkan keyakinan yang betul contoh duluan mana? telur atau bebek? tanya Allah bebek atau telur? kalau jawaban muter-muter orang pasti bingung dan gak menghasilkan keyakinan yang betul contoh nih ada dua orang ngomongin tentang saya ada dua orang ngomongin tentang saya coba ibu-ibu nilai ini aneh atau enggak nih ada orang bilang begini yang satu eh menurutmu Felix Shaw itu gimana sih orangnya? yang satu lagi bilang orangnya baik betul loh kok kamu tau dia orangnya baik? loh dia sendiri bilang kalau dia orang baik kamu kok percaya? dia tuh orang jujur mas loh kok kamu tau dia orang jujur? dia gak pernah bohong kok kamu tau dia gak pernah bohong? dia kan orang baik ibu-ibu sekalian aneh gak kira-kira? muter-muter lagi kalau muter-muter pasti gak betul karena itulah yang namanya bukti logika gak boleh muter kalau muter pasti salah contoh Indonesia ketika ditanya tadi Tuhannya siapa? Allah tau dari mana? Al-Quran kenapa percaya dalam Al-Quran? karena itu adalah kitab suci kenapa percaya kitab suci Al-Quran? karena Allah bilang begitu kenapa percaya Allah? karena Al-Quran balik lagi lah kenapa kamu jadi muslim? karena bapak saya muslim kenapa bapaknya muslim? karena bapak saya lagi muslim kenapa bapaknya muslim? buyutnya muslim kenapa buyutnya muslim? karena dari dulu juga sudah muslim nah itu yang benar terjadi muter-muter lagi akan kemana? selamati kembali pada Allah tau dari mana? Allah dimana? Al-Quran kenapa percaya Al-Quran? karena memang begitu dari dulu sudah begitu muter-muter lagi ini gak menghasilkan keyakinan gak percaya? nih saya tanya orang-orang Indonesia kalau ditanya Tuhannya siapa? jawabnya? Rasulnya siapa? jawabnya? tapi mereka benar-benar yakin gak sama Allah dan Muhammad? kayaknya enggak deh enggak semua deh betul atau mungkin kebanyakan enggak deh ustaz jangan suuzon oke gak percaya ini saya buktiin Jumat kemarin lihat banyak angkot-angkot berkeliaran itu yang nyetir cowok atau cewek? muslim atau bukan? kenapa dia gak sholat Jumat? kenapa dia gak sholat Jumat? cari nafkah jawaban yang bagus oke sekarang saya tanya berapa nafkah yang bisa didapet setengah jam ninggalin angkot sholat Jumat? oh sorry saya gak pernah jadi angkot ustaz kira-kira aja berapa? berapa kira-kira? 25 ribu oke saya naikin ya 50 ribu sepakat? sepakat 50 ribu taruh lah dia dapat berarti dalam kepala dia kira-kira mikirnya begini saya tahu sholat Jumat wajib saya tahu Tuhan saya adalah Allah dan Allah yang wajibin saya sholat Jumat tapi ketika ditawarkan antara kepercayaan dia dengan Allah dengan 50 ribu yang dia pilih apa? berarti harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit berarti harga Allah bagi dia nilainya berapa? paham ya bimu sekalian keyakinan yang bisa diganti dengan duit 50 ribu apakah itu namanya akidat? bukan contoh nih gak semua ya gak semua tapi ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalan busway lalu kemudian kita ditilang harusnya tapi kita bisa nego keyakinan dia tentang keadilan dan kejujuran bisa diganti dengan duit berapa? tergantung mobilnya kalau mobilnya bagus 150 ribu gitu kan kalau mobilnya gak bagus biasa 100 ribu tapi itu namanya akidat atau bukan? bukan berarti keyakinan kayak begini keyakinan yang gak betul keyakinan seperti apa yang betul? nih keyakinan yang betul yang kayak akidat nih contohnya kita punya ginjal ada berapa? 2 2 yakin? mau gak 2 ginjal ibu-ibu sekalian? saya ganti sepasang ginjal ibu-ibu sekalian dengan duit 500 ribu mau? oke mungkin terlalu sedikit naikin 1 miliar mau? naikin lagi 1,5 miliar mau? tawaran terakhir 2 miliar deal or no deal? kenapa gak mau? percuma mati oke pertanyaannya sederhana seberapa yakin anda 2 ginjal anda diambil anda bakal mati 1 sampai 100% berapa kadar keyakinannya? 100% datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? ilmu ilmu yang apa? ilmu apa? ustaz walaupun saya ini bukan dokter ustaz saya kenal kenal dokter ustaz dan dokter itu sudah belajar ilmu biologi dan dia kasih tau saya kalau ginjal itu gak ada dua-duanya pasti mati makanya gak mau diganti berapapun betul? catat ilmu yang menghasilkan keyakinan yang kedua ustaz saya punya temen ustaz ginjanya tinggal satu itu aja setengah mati ustaz apalagi dua-duanya gak ada ya matilah bukti 2 catat ilmu bukti itu yang menghasilkan keyakinan ketika ilmu dan bukti bertambah banyak maka semakin kuat keyakinan ketika dia satu titik dia bertambah banyak dan bertambah kuat dia jadi 100% yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun bisa dipahami ibu sekalian contoh nabi ibrahim mau dibakar ditumpuk kayu dinyalakan api sebesar bukit dia mau dibakar dia santai atau takut? kenapa dia santai? dia gak tau api itu panas tau gak api itu panas? 1-100% berapa persen nabi ibrahim tau api itu panas? 100% tapi kenapa dia santai aja? yakin dia sudah punya ilmu dia sudah punya bukti Allah itu pasti ada maka cara mikir dia bukan lagi cara mikir orang biasa bukan lagi cara mikir tukang angkot tapi cara mikir dia adalah gini cara mikirnya saya tau api itu panas tapi saya lebih punya bukti dan ilmu Allah itu ada dan Allah yang menguasai api itu berarti kalau Allah pengen aku mati gak usah masuk api aku juga bisa dimatiin tapi kalau Allah belum pengen aku mati api gak akan menyaksarakan saya sekali-kali betul? maka dia santai aja pertanyaan saya kalau tukang angkot tadi yang gak solat jumat demi 50 ribu berarti keyakinannya sudah sama dengan nabi ibrahim atau belum? berarti belum punya apa? ilmu dan bukti betul begitu? boleh cerita sedikit ibu sekalian? ya kalau gak boleh saya pulang aja ibu sekalian saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi dari mana asal manusia akan kemana manusia setelah mati dan ngapain manusia hidup di dunia saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik saya sudah balik ketika SMP kelas 2 dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya pi, mi, manusia ini asalnya dari mana sih? bapak ibu saya jawab dari bapak dan ibumu papi dan mami dari mana? dari opa dan oma opa dan oma dari mana? buyut? buyut dari mana? bapaknya buyut? gak selesai-selesai kamu coba tanya aja sama pastor kayaknya pastor tau dulu saya katolik saya disuruh tanya pastor pemuka agama saya tanya pastor pastor, pastor asal manusia dari mana ya? pastor menjawab dari Tuhan pencipta semesta alam sama gak kayak jawabannya kayak kita? sama bedanya dia bilang Allah kita bilang Allah itu aja tapi sama-sama yakin Tuhan? yakin lalu saya tanya lagi kalau gitu pastor yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? kan ada 3 bapak, putra, atau roh kudus kan ada 3 nih kata pastor lik, 3 Tuhan ini adalah 1 dan 1 Tuhan ini ada 3 entitas walaupun ada 3 entitas dia tetap 1 karena tidak terpisah-pisahkan 3 tapi tidak terpisah-pisahkan 1 tapi terpisah ada 3 walaupun terpisah dia tetap 1 walaupun tetap 1 dia ada 3 paham atau bingung? anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? ketika saya juga bingung saya tanya kalau gitu pastor kenapa Tuhan harus ada 3? kenapa Tuhan gak 4? kenapa Tuhan gak 5? kalau 5 kan bisa buat Power Rangers iya memang waktu itu saya agak kurang ajar memang lah kenapa? karena saya gak pernah diajarin agama oleh orang tua saya hati-hati kalau agama gak pernah diajarin pada anak anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu nah ketika saya kemudian gak pernah diajarin agama saya agak kurang ajar lah kenapa? karena saya belajar agama dari game maka saya terbentuk menjadi orang yang gak suka dengan agama mengolok-olok agama paham ya bingung sekalian? kenapa Tuhan harus ada 3? gak 4? kenapa gak 5? kalau 5 kan bisa buat Power Rangers pastornya bilang lik, kamu gak boleh bilang begitu lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 itulah yang kita yakini dan kamu gak boleh banyak tanya itulah keimanan kalau kamu banyak tanya berarti kamu belum beriman kalau itu beriman itu apa pastor? beriman kata pastornya kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap menalihat sulap? ya, kosong ya kosong ya tiba-tiba keluar buru keluar klinci udah gak usah dipikirin gitu aja memang kalau nanti Anda pikirin nanti Anda malah gak menarik pertanyaan pertunjukan sulapnya iman kayak sulap kata dia banyak yang gak bisa dilihat mata banyak yang gak bisa kemudian kita yakin dengan logika tapi bisa kita yakini dengan hati kata-katanya kayaknya keren tapi saya tetap aja bingung lalu kemudian saya gak nanya pada hari itu besoknya lagi saya tanya ketika saya baca buku agama disitu tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib maka dia berkata Eli, Eli, lama sabachthani Tuhan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? lalu saya tanya pastor Yesus ini kan Tuhan? iya kalau Yesus Tuhan kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? ini kayak jeruk makan jeruk ini apa kata pastornya? kalau kamu beriman kamu gak banyak tanya kalau kamu banyak tanya berarti kamu belum beriman saya katakan sejak saat itu kalau Tuhan gak mau saya banyak tanya harusnya Tuhan gak usah ciptain saya pakai akal karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal saya pasti banyak tanya kalau Tuhan mau saya gak banyak tanya saya diciptain gak usah pakai akal aja saya keluar dari agama katolik nah kenapa? gak ada gunanya beragama gak beragama sama aja apa gunanya aja kalau cuma di KTPin doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab kita masih punya pertanyaan yang gak bisa dijawab saya keluar dari agama katolik saya cari sendiri asal manusia dari mana SMP kelas 2 saya dapet asal manusia sorry SMP kelas 3 saya dapet asal manusia dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari dari monyet evolusi kan ya minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya kan gitu kan ya minimal begitu saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia saya benar-benar belajar biologi semakin belajar biologi semakin ahli belajar biologi semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet lah kenapa? kalau manusia asalnya dari monyet seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi gitu kan ya karena monyetnya sudah berubah jadi manusia tapi sekarang monyetnya ada manusianya ada berarti manusia bukan berasal dari kalau itu dari mana asal manusia? saya belajar lagi biologi lagi ternyata saya dapet asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovul betul? pertanyaan saya sederhana sperma dibuatnya di mana? tubuh laki-laki pernah dibuat dalam tubuh wanita? enggak ada gunanya bagi laki-laki? enggak ada saya laki-laki saya tahu persis enggak ada gunanya sama sekali enggak ada tambah kuat enggak ada tambah pintar enggak ada tambah cakep gitu kan ya enggak ada gunanya sama sekali satu-satu gunanya sperma menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian membentuk individu baru gitu kan ya membentuk anak yang baru itu satu-satunya gunanya enggak ada gunanya yang lain pertanyaannya sederhana pernah enggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki masuk dalam tubuh wanita lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki pernah? enggak berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita betul? contoh pernah pergi ke Skandinavia? dengar aja baru kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia wajar enggak? kita enggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia bahkan kita enggak tahu di situ ada angkot atau enggak gitu ya kalau orang belum pernah ke situ wajar kecele tanya sama siapa tadi yang saya telpon? ibu siapa? yang saya telpon tadi untuk jalan pas ke sini? ibu Rani ya ibu Rani saya telpon dua kali tadi saya sudah dapat petunjuknya saya sudah dapat petunjuknya di SMS tapi ketika baca itu dan ketika melihat peta saya tetap bingung nah kenapa? karena tadi petunjuknya enggak spesifik maka saya tanya ketika saya ketemu pom bensin ibu ini pom bensinnya di sebelah mana? ini sekarang ada mal di sebelah kanan saya jadi saya harus muter balik karena ada pom bensinnya di belakang mal itu atau saya harus lurus terus? ibunya bilang lurus terus Ustaz nanti ada pos polisi lalu kemudian di sebelah kanannya ada pom bensin baru nanti belak kiri lalu kemudian saya jalan lagi ternyata ada pom bensin lagi saya telpon lagi ibu pom bensinnya yang apa? Pertamina atau selain Pertamina? gitu kan ya? oh enggak bukan yang itu lurus lagi yang Pertamina saya baru tahu gitu kan ya? ternyata saya kok lama banget nih? macet lah gitu kan? oh ternyata begitu oh setelah saya tahu nah wajar saya nyari-nyari di sini depan lapangan bola kalau saya banyak tanya kalau saya kecelik ketika pertama kali ke sini wajar enggak? karena saya enggak pernah ke sini tapi sperma balik lagi ke sperma dia enggak pernah pergi ke tempat wanita tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa aneh enggak? nih saya kasih tahu cewek punya racun yang namanya racun asam racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik bakteri virus habis dalam waktu 2 detik sperma masuk dalam perempuan enggak siap-siap apa-apa mati dalam waktu 2 detik dan sekali keluar sperma berapa banyak? jutaan jutaan lebih 500 juta rata-rata laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan mati dalam waktu berapa? 2 detik apakah kejadiannya begini? oke 500 juta baris itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 serbu pasukan pertama mati kedua mati ketiga mati keempat mati kelima mati 500 juta mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik yang paling belakang mundur oh enggak ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah gue enggak mau ikut-ikutan yang ini sudah pada mati dia akhirnya ambil kemudian contoh racun dia balik lagi pada komandan pak komandan lapor kenapa? saya bawa contoh racunnya sudah membunuh saudara kita 399 juta 999 999 ini contoh racunnya kita buat penawarnya kita balas dendam apa yang terjadi begitu? enggak yang terjadi enggak begitu tapi yang terjadi adalah tatkala sperma masuk dalam tubuh perempuan setiap